Tumpah kenapa baru tau sekarang Bersihin freezer stable ini cuma 30 menit My Daily Life Part 147 Sebenernya aku tuh paling males bersihin freezer yang stable ini Karena biasanya aku tuh butuh waktu sehari semalem Supaya bunga esnya tuh mencair semua Kadang sampe bela-belain sehari gak jualan Tapi kemarin aku baca komentar netizen Katanya bersihin kembang es itu cukup pake kepasangin kayak gini guys Ya tadinya mau gak percaya sih Tapi ya daripada penasaran kenapa tidak untuk mencoba ya kan Dan beneran aja dong Ini baru sekitaran 5 menit Esnya udah mulai pada mencair nih guys Ya itu ada sisa es kulkul Karena udah terlalu beku dan nempel jadi susah banget buat dilepas Dan untuk yang di bawah itu udah terlalu tebel banget Sampai-sampai wadahnya aja gak bisa dipasang nih Makanya aku tampung pake wadah lain Dan ini esnya udah mulai bisa dilepasin Sumpah pengen banget aku sungkem sama yang ngasih ilmu ini kemarin Duh makasih banyak ya bun Siapa sih kemarin yang komen di video aku Karena freezernya dikit lagi udah bersih Jadi biar lebih efisien waktu Aku mau ngelanjutin buat ngerestock es kulkul nih guys Karena es kulkul aku udah pada abis Sebenernya kemarin aku sih niatnya pengen libur sehari gitu buat bersihin freezer Cuman karena sekarang udah tau triknya Jadi sekarang aku bisa lebih gercep tuh ngerjain dua kerjaan sekaligus Karena kebetulan ubinya ini agak kecil-kecil Jadi sekalian aku mau potong-potong aja Sambil dicuci dan sekarang lanjut buat dikukus seperti biasa Pas banget ubi udah kelar ternyata kulkas aku udah bersih nih guys Tampungan airnya juga penuh jadi aku mau buang dulu nih sisa airnya Udah selesai sekarang aku mau lanjut buat es kulkul melon nih guys Dan melonnya ini super fresh banget Liat aja tuh warnanya bener-bener orang Dan ini tuh super manis banget Karena melonnya udah kelar lanjut aku mau buat es kulkul mangga Kali ini aku pake mangga harum manis Karena kebetulan tadi dapet mangga yang harganya ada di skornya guys Tapi karena harganya lebih mahal dari kwen nih kemarin Jadi aku buat pertusuk isi dua Karena ubinya udah yang mateng dan dingin Ini aku mau cicip dulu ubi ungu Sambil ungu-nya aku mau tusuk-tusukin ubinya Benernya tuh ubi ungu nyelip aja kemarin waktu beli Kemarin anak sekolah ada yang request mau es kulkul salak Jadi hari ini aku mau coba buat es kulkul salak Kemarin banyak yang komen katanya salaknya direbus dulu Bener gak sih caranya gini? Aku rebusnya cuma 3 menitan gitu Salaknya jadi agak layu gitu ya Tapi katanya salak itu direbus biar gak hitam nanti Dan emang bener sih Waktu kemarin aku nyobain buat es kulkul salak Baru sehari aja es kulkul salaknya udah ngitam Es kulkul udah kelar Sekarang aku mau siapin plastik untuk alus di freezernya guys Dan kalian bisa liat before afternya Wow banget kan Beneran sih guys aku tadi bersihin freezernya tuh Sekitar 30-45 menit Sampai bunga esnya bener-bener pencair Kalo kata netizen kemarin 1 jam Tapi pokoknya ini lebih efisien guys Kalian coba deh bersihin freezer pake cara ini Atau kalian biasa menggunakan cara lain Komen ya Biar kita saling sharing ilmu Nah alhamdulillah es kulkulnya udah beret Sekarang aku mau lanjut buat bersihin kulkasnya Kulkas aku tuh kotornya biasanya banyak hewan kayak gini guys Heran deh masuk lewat mana ya Ada yang tau gak cara biar hewan ini gak masuk ke kulkas? Komen dong bun Yaudah deh aku mau lanjut bersihin kulkas dulu ya Thank you